Hai selamat pagi anak-anak semuanya Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya Baik anak-anak Hari ini kita akan belajar Matematika Sebelum kita belajar Mari terlebih dahulu Kita awal dengan doa Kau dulu akan bikin doa dari sini ya Kasih diri untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus, Amin Selamat pagi Tuhan Terima kasih Atas waktu yang engkau berikan pada hari ini Engkau tolong menjaga kami Dari tadi malam hingga pagi ini Pagi ini ya Tuhan Kami anak-anakmu kelas 5 ABC Akan mulai belajar Kami mohon Tuhan Engkau menjaga kami dan melindungi kami Agar apa yang kami belajar Pada pagi hari ini Bisa berguna bagi kami Tuhan inilah doa dan permohonan kami Kami naikin kepadamu Lewat perantaran Tuhan kami Yesus Kristus Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus, Amin Baik anak-anak Sekarang Kita akan mulai belajar Materi kita pada pagi hari ini Adalah tentang Operasi Hitung Pecahan Di minggu kemarin Pak Guru sudah jelaskan dua materi Tentang penjumlahan pecahan Dan pengurangan pecahan Sekarang hari ini Pak Guru akan menjelaskan juga Dua materi Cambungan materi minggu kemarin Di bagian yang kecil Tentang menyelesaikan masalah Penjumlahan dan pengurangan pecahan Serta di bagian yang ke D Adalah perkalian pecahan Baik anak-anak Sekarang Kita Sama-sama Belajar ya Harap anak-anak di rumah Bisa memperhatikan penjelasan Dari Pak Guru Baik-baik Baik anak-anak Sekarang kita masuk ke bagian yang C Menyelesaikan masalah penjumlahan Dan pengurangan pecahan Perhatikan Contoh berikut Contoh satu Pak Beni memiliki Dua pitak tanah Luas tanah pertama Tiga per delapan hektare Tanah yang kedua Tiga per delapan hektare Lebih luas dari tanah pertama Berapa jumlah luas Seluruh tanah Pak Beni Sekarang kita menyelesaikannya Diketahui Pak Beni memiliki Dua pitak tanah Luas tanah pertama Tiga per delapan hektare Sedangkan luas tanah yang kedua Tiga per delapan hektare Lebih luas dari tanah pertama Ditanya Berapa jumlah luas seluruh tanah Pak Beni Jawab Luas satu L itu luas ya Luas tanah yang pertama Tiga per delapan Kemudian luas tanah yang kedua Tiga per delapan ditambah Tiga per delapan Kenapa dia dua kali? Karena Di luas tanah yang kedua itu Muncul soalnya Lebih luas dari tanah pertama Berarti kita jumlahkan dua kali Sama dengan Sama dengan Karena penyebutnya sudah sama Tinggal saja kita jumlahkan Tiga tambah tiga sama dengan Enam Penyebutnya delapan Berarti enam per delapan Yang keberikut Luas dua sama dengan Enam Per delapan Jadi Luas seluruh Yaitu sama dengan Luas satu ditambah luas dua Luas satu sama dengan Tiga per delapan Luas dua sama dengan Enam per delapan Sama dengan Sembilan per delapan Sembilan dapat dari Tiga ditambah enam Kemudian delapan Dapat dari penyebut Bisa ya anak-anak Baik anak-anak Sekarang kita masuk ke Bagian yang kede Perkalian pecan Perkalian adalah Penjumlahan yang berulang Sekarang Perhatikan di nomor satu Perkalian pecan biasa Dan pecan campuran Sekarang anak-anak Perhatikan contoh berikut Pak guru memberikan Salah satu contoh A Satu lima per tujuh Kali dua per tiga Untuk menjawab soal Seperti ini Perhatikan Penyelesaian Yang pertama Tujuh Kita kalikan dengan satu Hasilnya sama dengan Tujuh Kemudian kita tambahkan Dengan lima Sama dengan Dua belas Berarti Dua belas per Tujuh Dikali Dua per tiga Nah Sama dengan Dua belas Per tujuh Dikali Dua per tiga Ini penyebutnya Belum Sama Jadi sekarang Kita harus samakan Penyebut Sama dengan KPK KPK dari tujuh Dan tiga Itu sama dengan Dua puluh Satu Jadi kita Kalikan saja Dua belas Dikali dengan Dua Sama dengan Dua puluh Empat Hasilnya Hasilnya Dua puluh Empat Per dua puluh Satu Ingat Dua puluh Satu Itu adalah Penyebut Sama dengan Kita rubah Dia dalam Bentuk Pecan campuran Yaitu Dua puluh Empat Dibagi Dua puluh Satu Itu sama dengan Satu Kemudian Penyebutnya Tetap Dua puluh Satu Dua puluh Satu Dikali Satu Sama dengan Dua puluh Satu Ditambah Tiga Hasilnya Sama dengan Dua puluh Empat Jadi hasilnya Satu Tiga Per dua puluh Satu Satu Dapat dari Mana Satu Dapat dari Dua puluh Empat Bagi Dua puluh Satu Dua puluh Satu Dapat dari Mana Dapat dari Penyebut Kemudian Tiga Dapat dari Mana Tiga Dapat dari Dua puluh Satu Dikali Satu Sama dengan Dua puluh Satu Kemudian Kita jumlahkan Berapa Angka lagi Hingga hasilnya Mencapai Dua puluh Empat Jadi Kita jumlahkan Dua puluh Satu Ditambah Tiga Sama dengan Dua puluh Empat Bisa ya Sekarang kita masuk yang kedua Perkalian pecahan desimal Anak-anak Sekarang pak guru akan memberikan salah satu contoh Harap anak-anak bisa memperhatikannya Contoh yang pertama Dua koma lima belas Dikali Satu koma enam Sama dengan Titik-titik-titik Untuk menyelesaikan soal seperti ini Agar lebih mudahnya kita mengerjakan dengan cara bersusun Penyelesaian Dua koma lima belas Dikali Satu koma enam Ingat Dua koma lima belas Itu dua angka di belakang koma Satu koma enam Itu satu angka di belakang koma Cara mengerjakannya Yang pertama Enam Kita kalikan dengan Dua ratus lima belas Enam dikali dua ratus lima belas Itu hasilnya Seribu Dua ratus sembilan puluh Langkah yang kedua Satu Dikalikan dengan Dua ratus lima belas Satu dikali dua ratus lima belas Sama dengan Dua ratus lima belas Perkalian yang dikalikan dengan Angka satu Maka hasilnya adalah Bilangan itu sendiri Bisa ya Sekarang kita jumlahkan Seribu dua ratus sembilan puluh Ditambah dua ratus lima belas Sama dengan Nol turun Nol Sembilan tambah lima Sama dengan Empat belas Tulis empat simpan Satu Dua tambah satu Sama dengan Tiga Ditambah satu Yang kita simpan tadi Sama dengan Empat Kemudian Satu ditambah dua Sama dengan Tiga Hitung Dari soal diatas Jumlah semuanya Berapa angka di belakang koma Satu Dua Tiga Berarti kita hitung Angka di belakang koma Satu Dua Tiga Berarti Tiga Tiga Koma Empat Ratus Empat 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 Dua Koma Lima Belas Dikali Satu Koma Enam Sama dengan Tiga Koma Empat Ratus Empat Empat Sama Dengan Tiga Koma Empat 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 Oke Anak-anak Anak-anak Sekarang kita masuk ke Bagian yang ketiga Perkalian berbagai bentuk pecahan Hal yang harus diperhatikan Untuk menghitung perkalian berbagai bentuk pecahan Itu adalah Mengubah pecahan tersebut Menjadi bentuk yang sama Sekarang perhatikan contoh berikut Contoh satu 0,25 Dikali Satu Tiga Perempat Sama dengan Titik Titik Sekarang Untuk menyelesaikan soal seperti ini Langkah yang pertama Kita Ubahlah pecahan ini menjadi pecahan biasa Sama dengan 0,25 Dikali Satu Tiga Perempat Itu sama dengan Dan 25 perseratus Dikali Tujuh Perempat 25 perseratus Dapat dari mana 25 perseratus Dapat dari 0,2 Kemudian Tujuh Perempat Dapat dari mana Tujuh 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 Perempat Itu dapat Dari Empat Kali Satu Sama dengan Empat Ditambah Tiga Sama dengan Tujuh Bisa ya Kemudian Langkah yang keberikut Tujuh Satu Dengan Satu Kali Tujuh Sama dengan Tujuh Empat Kali Empat Sama dengan Enam Belas Jadi hasilnya Tujuh Perenam Belas Jadi 0,25 Dikali Satu Per Tiga Sama dengan Tujuh Perenam Belas Saya Anak-anak Harap Perhatikan baik-baik ya Baik anak-anak Di slide yang terakhir ini Seperti biasanya Pak guru memberikan Beberapa contoh soal Untuk anak-anak kerjakan di rumah Selesai mengerjakannya Jangan lupa Kumpulkan di sekolah ya Kerjakan di Buku Matematika Semangat belajar di rumah ya Salam sehat selalu Bye-bye Selesai